Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Tepuk tangan buat Tian Kanlah dong Nih orang lagu kagak ada abisnya Kayak toko kaset Sama kayak tukang ngodong-ngodong tuh Tepuk tangan buat Stiami thank you banget Stiami Kalo gua berhatiin cewek-cewek Stiami Selain almamaternya seragam Alisnya juga seragam Lu tau ya kalo Anak jaman sekarang bikin alis tuh lama ya Biasanya cewek cowok gedeg Kalo punya cewek yang bikin alisnya lama Dia janji kondangan jam 8 Berangkat jam 11 tuh Sampai tempat kondangan semur tinggal lengkoas Jadi dibikin alisnya nih ceweknya dibikin alis Beuh digambar Abis digambar diwarnain Abis diwarnain diponten Jadi kalo nilainya kurang remedial Bikin alisnya Disini ada yang main Pokemon Go Hah? Gak ada? Tepuk tangan kalian cerdas semua Tepuk tangan dong Ada positif ada negatif ya Gue mau ngomongin positif ya Pokemon Go bikin orang jadi rajin jalan-jalan Monas yang tadinya sepi sekarang jadi rame Gara-gara orang cari Pokemon Serius kemarin gue jalan-jalan ke Monas Ada orang cari Pokemon gitu Nanya sama tukang kopi keliling yang pake sepeda tau ya Bang Eh ada Pikachu Hah? Pikachu Ada abis Tuk nih Dan belakangan ini gue jarang muncul di TV Karena gue abis sakit gitu Abis sakit makannya agak kurusan gitu Wih... GWS ya Lagi sakit suruh gue WS gimana sih lu? GWS Jadi gue abis kena serangan asam lambung Asam lambung ini gak main-main bahaya men Beneran itu gue sampe sesak napas Jadi ketika asam lambung lu naik tuh rasanya gak enak Lu ngapain aja gak enak? Napas gak enak Ya kan? Makan kagak enak Nembak cewek ditolak Nendang penalti kagak masuk Semuanya kagak enak Dan ketika asam lambung lu naik itu banyak pantangannya Lu gak boleh makan makanan yang kandungan gasnya tinggi Seperti kol Duren Tabung gas 3 kilo Itu gak boleh tuh Kalo korek gas masih gak apa-apa dah Dan pas gue kena asam lambung itu gue panik dong Gue langsung ke dokter Gue langsung ke UGD Ya Allah gue kira penyakit jantung Pas gue cek ternyata jantung gue normal gitu Cuman otak agak gestrek dikit Terus kata dokternya Wah mas ini mah namanya penyakit asam lambung Kerennya gastritis katanya Atau bahasa Inggrisnya GERP Begitu denger nama penyakit ini gue langsung shock man Kaget gue ya Allah Ya Allah akhirnya gue punya penyakit keren GERP keren kan Wah gue langsung bersyukur tuh ya Allah Biasanya nih di keluarga gue level tertinggi penyakit itu masuk angin Jadi begitu gue kena gastritis prestasi Sejarah di keluarga gue Gue pulang orang rumah selamatan Akhirnya lutong Dan gue harus konsumsi obat yang menurut gue gak enak Obat yang ada kandungannya kalo bahasa Kedokterannya itu ada kandungan dimethylpolisiloxan Ribet banget kan Ribet banget ya Karena itu karena nama kandungan obat atau bahan-bahan kimia itu selalu ribet Kenapa? Ya karena itu namanya Makan Makanya begitu udah jadi obat warung atau obat opotik Selalu ada mereknya Sakit kepala pake badrek Supaya apa? Supaya memudahkan orang untuk beli Coba sakit kepala pake nama aslinya Kandungan badrek salah satunya paracetamol Kan susah ribet misalkan gue sakit kepala nih Ya Allah puyeng banget ke warung Bang beli Par apa itu? Ya Allah para apa lagi? Par apa ya bang? Itu par apa? Paramita Rosadi Bukan Par apa sih itu? Paranormal activity Bukan apa sih? Conjuring Bukan ya Allah Par apa sih itu? Paracetamol Pemanan bro Mau berapa biji? Gak jadi udah sembuh Dan kalo ngomongin soal Jakarta Yang warga Jakarta asli boleh minta tepuk tangannya biar seru Kalo ngomongin Jakarta itu gak ada lepasnya dari yang namanya macet Ngomongin macet di Jakarta itu udah kayak ngomongin mantan terindah Gak ada udah-udahnya Betul gak? Dimana-mana macet Dan yang paling ngeselin dari macet adalah kelakuan pengendaranya Lo pernah gak lagi di lampu merah? Terus lo ada di garis paling depan Lo mau bawa mobil bawa motor lo ada di garis paling depan Dan lampu baru hijau Mobil belakang lo rame-rame udah kelakson Ini kan *** orang Iya gak? Yang namanya mobil jalan kan butuh proses Iya gak? Tekan kopling masukin perseneleng gas baru jalan Enggak nih orang belakang kelakson ngarepin apa Pas dia kelakson mobil kita terbang kan kagak? Jadi pas lo Bang duluan ya Iya makasih Kan gak gak begitu Yang lebih ngeselin lagi macet Jakarta udah susah nyari solusinya Lo pernah gak stuck berjam-jam di jalanan Pernah ya? Dua jam tiga jam jalan cuman sedikit-sedikit gitu Jalannya satu senti dua senti Itu anak bocah sunat belum kering jalannya lebih cepet tuh Lo macet nih ya bang gua duluan nih Gua duluan Ngeselin kita bawa mobil Dan dalam kondisi macet stak dua jam itu kesabaran kita diuji Kesabaran kita diuji makannya menurut gua nih Untuk berkendara di Jakarta bikin simnya Tesnya dua hari dua malem Untuk level kesabaran Kalau perlu ada muhasabahnya tuh Dan dalam kondisi macet dua jam apalagi tiga jam Segala sesuatu bisa terjadi Kejadian apapun bisa terjadi Allah Maha Kuasa Bisa aja ada salah satu pengemudi yang tiba-tiba meninggal Jadi lagi bawa mobil sendiri Meninggal Lima menit hidup lagi Soalnya gak ada yang tau Dia buka kaca dulu Meninggal lagi Wih ada yang meninggal tuh Sekian dari Goda Peter Fianto Terima kasih